Kisah Tobetnya pengguna pelarisan pocong di rumah makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bahagia Semoga kita semua selanjutnya diberikan kesehatan Diberikan kelancaran Dan selalu mendapat keberkahan Dari Allah SWT Tuhan yang maha kuasa Amin Nah pelarisan pocong Saya sudah beberapa kali ya Untuk membuat video tentang pelarisan media pocong Nah itu ada yang menggunakan media tali pocong Ludah pocong Kain kafan dan lain sebagainya Nah silahkan Anda bisa cari di channel ini Atau Anda bisa lihat di channel youtube yang lainnya Monggo silahkan Nah di kesempatan kali ini saya akan share ya cerita dari salah satu klien saya Yang pernah menggunakan media pelarisan dagang dengan media ludah pocong Nah sebut saja itu adalah namanya Pak ABC Nah Pak ABC ini memiliki usaha rumah makan yang sangat besar sekali ya Di samping jalan raya yang menghubungkan dua provinsi di pulau jawa Lalu lintas yang sangat ramai Namun rumah makan beliau itu sepi sekali Jauh jika dibandingkan dengan rumah makan yang lainnya Nah lama kelamaan untuk Pak ABC Untuk Pak ABC ini itu tidak betah gitu ya Dan beliau itu mencari pelarisan ke salah satu paranormal di daerah paling timur di pulau jawa Nah singkat cerita beliau itu ditawari oleh paranormal tersebut Yaitu menggunakan pelarisan ludah pocong Dan ada beberapa pelarisan yang lainnya Terus kemudian beliau itu memilih untuk pelarisan yang ludah pocong Nah dengan alasan maharnya itu yang paling terjangkau Dan tumbalnya itu lumayan ringan Nah asal anda tahu nih untuk saudaraku Bahwa mahar yang dibayarkan oleh Pak ABC ini kurang lebih di kisaran 10 juta Dan tumbalnya itu adalah setiap malam Jumat Kliwon Itu harus menyembelih kambing muda Yang usianya itu belum ada 3 bulan Dengan warna bulu yang putih semua atau hitam semua Nah di logika untuk Pak ABC ini itu adalah Persyaratan tumbal dan maharnya yang paling terjangkau Dan benar sekali Seketika rumah makan Pak ABC ini itu sangat ramai sekali saudaraku Setelah berjalan 3 bulan Terus kemudian efek samping dari pelarisan ini itu mulai terasa Kaki dan tangannya Pak ABC itu sudah mengalami penyakit kulit gatal-gatal Terus kemudian 1-2 pengunjung kadang melihat penampakan pocong Di rumah makan milih Pak ABC ini Namun Pak ABC ini tetap tidak menyerah Beliau itu masih sanggup bertahan Dengan segala efek negatifnya tersebut Dia masih semangat Karena mengingat rumah makannya itu sekarang semakin rame Tambah laris Dan sampai satu ketika ya setelah menggunakan hampir satu tahun Efek negatif ya dari pelarisan ini mulai menyebar Tidak hanya kepada Pak ABC saja Tetapi istri dan kedua anaknya Nah itu mengalami penyakit gatal-gatal juga Di kakinya, di tangannya Oh ya untuk Pak ABC ini memiliki tiga anak ya Dan yang terkena penyakit gatal-gatal ini hanya dua anak Karena anak yang satunya itu baru di luar kota Untuk menempuh pendidikan Nah lama-kelamaan untuk Pak ABC ini tidak betah Dan tidak kuat Dia tidak tega kepada anak dan istrinya tadi Nah sehingga sampai di titik Di titik di mana Pak ABC ini ingin mengakhiri Ingin stop Dan bertobat Kita menggunakan pelarisan ludah pocong lagi Dan beliau itu datang Kepada paranormal yang pernah beliau datangi Namun untuk paranormal tersebut itu meminta maher Seratus juta Ya bahkan lebih Sebagai syarat berhenti Menggunakan pelarisan ludah pocong Dan Pak ABC ini tidak sanggup untuk membayarnya Dan beliau itu mencari solusi yang lain Dan karena inilah beliau itu menemui saya Alhamdulillah untuk meminta tolong Bagaimana cara berhenti Menggunakan pelarisan pocong Tanpa ada efek sampingnya Nah sebagai langkah awal Tentu saya sarankan untuk melakukan Ruatan kepada Pak ABC Beserta keluarga Dan ruatan tempat usahanya juga Nah ruatan ini dilakukan tiga kali Sebulan sekali Terus ya itu berarti kurang lebih itu di tiga bulan Itu baru bisa beres Dan Alhamdulillah atas izin Allah SWT Usaha rumah makan untuk Pak ABC Bersih dari pelarisan pocong tersebut Dan langkah terakhir Saya sarankan menggunakan mustika pelarisan khusus Untuk usaha Pak ABC ini Nah kejadian ini terjadi di awal tahun 2020-an Dan setelah melakukan ruatan Ya benar saja untuk usaha Pak ABC ini Sepi kembali Ya meskipun sepinya itu tidak seperti di awal pembukaan rumah makan Dan keadaan sepinya rumah makan beliau Itu diperparah dengan awal pandemi virus corona Namun seminggu lalu beliau itu datang ke tempat saya Dan menceritakan kabar baik Dan sekarang usahanya itu berangsur-angsur Ya membaik Dan malah berkembang Ya memang tidak sebagus Ketika menggunakan pelarisan hitam Atau pelarisan pocong dulu Tapi beliau itu sudah lega Usahanya itu sudah berkembang kembali Alhamdulillah seperti itu Dan Alhamdulillah ya Keluarganya itu sehat Dan tidak merasakan efek negatif Dari pelarisan pocong tersebut Nah kurang lebihnya seperti itu ya Untuk penjelasan saya mengenai kisah tentang tak ABC Dan pelarisan pocong Atau pelarisan hitam ini Nah semoga bermanfaat untuk Anda semua Jadi fahami betul ya Untuk cerita dalam video ini Ya jika mungkin ada yang ingin Anda tanyakan Silahkan Anda bisa tulis di kolom komentar Atau Anda silahkan whatsapp ke nomor yang sudah saya sertakan di video ini Dan satu lagi Jika Anda belum subscribe untuk channel ini Maka segeralah untuk subscribe, like, dan share Aktifkan tombol loncengnya Ya Karena akan ada banyak video yang menarik Yang sayang untuk Anda lewatkan Nah semoga bermanfaat Jika ada kebenaran yang saya katakan Itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha puasa Namun jika ada salah kata Saya berbadi mohon maaf Saya beramduni Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Allah Ya Allah ya Rahman ya Rahim Allah masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!